Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama saya Rola Fadila dalam Historia Studies Club Di video ini kita akan membahas tentang soal hot sejarah Indonesia Nah kita akan belajar bersama disini Bagi yang baru nonton channel ini jangan lupa untuk klik subscribe ya Berikut pengertian sejarah menurut para ahli Silahkan baca baik-baik kelima pengertian tersebut Nah yang merupakan pengertian sejarah menurut Ibn Khaldun adalah Ditunjukkan pada nomor B. Nomor 2 Sejarah adalah catatan tentang manusia dan peradabannya Dengan seluruh perubahan secara nyata sebab dan akibatnya Sejarah adalah ilmu pengetahuan berhubungan erat Dengan cara penyampaian kisah dalam bentuk tulisan Memerlukan intuisi, imajinasi, serta melibatkan emosi Menggunakan bahasa yang khas agar lebih menarik atau tidak kaku Dan tidak membosankan Peparan di atas merupakan pengertian sejarah sebagai A. Pengetahuan, B. Ilmu, C. Peristiwa, D. Kisah, dan E. Seni Apa jawabannya? Betul E. Sejarah sebagai seni Perhatikan ilustrasi berikut Pertempuran yang terjadi di Bandung Dikenal dengan istilah Bandung Lawatan Api Disebut demikian karena pada tanggal 23 Maret 196 Para pajau Indonesia membuangkan Bandung bagian selatan Untuk mencegah tentara sekutu dan IKA Menggunakan semua fasilitas sebagai markas strategi militer mereka Berdasarkan ilustrasi di atas Konsep tempat dalam peristiwa sejarah tersebut adalah Silahkan baca opsinya Nah jawabannya adalah E. Bandung Selatan Gambar tersebut menunjukkan corak kehidupan masyarakat praksara yaitu A. Mengumpulkan makanan yang berfungsi untuk alat gerabah B. Perudagian yang berfungsi sebagai senjata rakyat C. Meramu dan berburu yang berfungsi untuk menusuk binatang D. Bercok tanam yang berfungsi untuk mencampur tanah Dan E. Beternak yang berfungsi untuk memotong binatang Apa jawabannya? C. Meramu dan berburu yang berfungsi untuk menusuk binatang Proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia Telah membawa perubahan besar di dalam struktur sosial masyarakat Indonesia Yang sebelumnya berkarakteristik Hindu-Buddha Kehadiran agama Islam dapat terima baik oleh sebagian besar masyarakat Indonesia Faktor penyebab Islam berkembang besar di Indonesia adalah Silahkan baca opsinya Betul jawabannya adalah B. Penyebaran agama Islam di masyarakat dilakukan secara damai Majapahit merupakan kerajaan nasional kedua Kerajaan ini bercorak agaris dan perdagangan Kerajaan Majapahit tumbuh menjadi negara besar Yang menguasai perdagangan dan pelayaran Serta mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan hayam buruk Faktor Majapahit menjadi kerajaan besar agaris dan perdagangan adalah Silahkan dibaca opsinya Sudah dapat jawabannya Betul B. Pusat kerajaan ditepis sungai besar sehingga hubungan dengan dunia luar sangat mudah Menara Mahdid Kudus memiliki ukuran seperti langga menjauh timur Di bagian atas ada dua beduk yang dibunyikan Hal ini menunjukkan perpaduan antara budaya Islam dengan budaya Hindu Dalam istilah budaya Hal ini adalah definisi dari A. Asimasi B. Integrasi C. Diferensiasi D. Dipusi Atau E. Akulturasi Ayo mana jawabannya? Sudah dapat? Betul E. Akulturasi Kedatangan Islam membawa pengaruh terhadap masyarakat Nusantara Pengaruh terjadi di bidang politik adalah Silahkan dibaca opsinya Oke Sudah dapat jawabannya? Betul C. Konsep Dewa Raja diganti dengan konsep Sultan sebagai hilafah Yang berarti pemimpin umat Baik kita masuk matrik kelas 11 Setelah jatuhnya Konstantin Hopel Ketangan Turki tahun 1453 Bangsa Belana juga terkena imbasnya di Eropa Belana hanya menjadi pedagang perantara rempah-rempah Untuk dijual kembali di wilayah Eropa Barat Bangsa Belana berhasil menemukan jalur rempah-rempah yang disembunyikan Portugis Motif utama kedatangan bangsa Belana ke Indonesia adalah untuk Ayo Cari jawabannya Betul D. Mencari sumber rempah-rempah langsung dari pusatnya Yaitu ke Indonesia Perang salib antara bangsa Eropa dengan Turki Menyebabkan kota Konstantin Hopel jatuh ke tangan Turki Artinya Turki muncul sebagai pemenang dan menguasai bukota kerajaan Dermawet Timur Yang sekaligus memiliki posisi sebagai kota dagang internasional Di kota inilah bangsa Eropa bisa menemukan rempah-rempah yang mereka butuhkan Namun setelah Konstantin Hopel jatuh ke tangan Turki Bangsa Eropa memutuskan untuk mencari dan memperoleh rempah-rempah langsung ke tempat barang tersebut dihasilkan Alasan yang mencari bangsa Eropa mencari langsung rempah-rempah ke tempat dihasilkannya adalah Silahkan di baca-baca Oke D. Pemerintah Turki melarang orang Eropa berdagang di Laut Tengah Raffles sebagai penguasa Inggris di Hindia Melakukan langkah-langkah untuk memperluas kedudukannya di tanah jajahan Seperti dalam binat ekonomi Yang ingin memperbaiki tanah jajahan termasuk ingin meningkatkan kemakmuran rakyat Dalam pelaksanaan di lapangan menghadapi berbagai kendala Budaya dan kebiasaan petani sulit diubah Pengawas pemerintah kurang Dominasi orang-orang Eropa dalam ekonomi masih terlihat Kondisi ini tetap menyebabkan terpuruknya perekonomian pribumi Karena Silahkan dibaca opsinya Sudah dapat Betul B. Penduduk mengalami keterbelakangan dalam pendidikan karena minimnya pendapatan mereka Sehingga tidak mampu membayar sesuai kesepakatan pada masyarakat Penjajahan bangsa barat di Indonesia pada abad ke-19 telah memeras, menyiksa, dan merebut hak-hak rakyat Nusantara Perjuangan bangsa Indonesia terhadap penjajah hampir dilakukan di seluruh wilayah Terutama di daerah yang menjadi pusat kekuasaan penjajah Ciri perlawanan bangsa Indonesia pada abad ke-19 adalah Silahkan dibaca Baik, jawabannya adalah A. Bersifat lokal atau kedaerahan yang dilakukan secara sporadis Perhatikan gambar berikut Artif penting penyelenggaraan Kongres Pemuda II Yang diraksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928 Bagi bangsa Indonesia adalah Baik Sudah dapat jawabannya E. Melebur organisasi pemuda yang bersifat kedaerahan Betul Perhatikan informasi berikut Oke Sidang PPKI yang diselenggarakan pada tanggal 18 Agustus 1945 Telah menghasilkan beberapa keputusan yang ditunjukkan nomor Baik B. Nomor 1 dan 3 Oke, bagus Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia Banyak organisasi yang dibentuk bersifat semimiliter dan militer Kebijakan Jepang saat penduduk Indonesia tidak sepenuhnya merugikan Ada beberapa kebijakan yang memberi kesan positif bagi perkembangan bangsa Indonesia Dampak positif pendudukan Jepang di bidang semimiliter dan militer bagi bangsa Indonesia adalah Silahkan dibaca opsinya Sudah dapat Betul A. Para pemuda mendapatkan pelatihan militer sehingga memahami hal-hal seperti persenjataan, strategi, dan intelijen Bagus Alasan para pemimpin bangsa yang bersedia bekerja sama dengan pemerintah Jepang Adalah Oke Sudah dapat Betul E. Menyusun strategi dalam mencapai kemerdekaan BPUPKI yang dibentuk pada tengah 29 April 1945 Bertujuan untuk Ya, mudah sekali kan A. Menyelidiki berbagai hal yang diperlukan bagi pembentukan sebuah negara merdeka Bagus Baik, masuk ke materi kelas 12 Pada masa demokrasi liberal terdapat 7 kabinet yang memegang pemerintahan Setiap kabinet tidak berumur panjang ya Karena sering terjadi pergantian kabinet Sehingga program kabinet tidak dapat dilaksanakan Akibatnya muncul ketidakstabilan di bidang politik, ekonomi, sosial Berikut ini yang bukan faktor penyebab memburuknya kondisi ekonomi Indonesia pada masa demokrasi liberal adalah E. Angka pertumbuhan kuduk yang sangat pesat Sultan Hamengkebunus IX adalah Sultan Jogja yang ke-9 Dan gubernur pertama daerah istimewa Jogja Serta pernah menjabat wakil presiden Republik Indonesia yang ke-2 Beliau memiliki peran yang sangat besar dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia Peran beliau dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah C. Menjadikan keratuan Jogja sebagai pusat pemerintahan sementara Republik Indonesia Dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia Selain perjuangan konfrontasi, dilakukan juga perjuangan diplomasi Melalui perundingan yang ngerjati tahun 1946 Menjadikan polisi Indonesia rugi karena Jawa ini mudah sekali Betul A. Wilayah Indonesia semakin sempit hanya Sumatera, Jawa, dan Madura Peristiwaan di Ajis Berawal dari tuntutan Kapten Adi Ajis dan pasukannya yang berasal dari KNIL Terhadap pemerintah Indonesia agar hanya mereka yang menjadikan pasukan apris di negara Indonesia Timur Ketika akhirnya tentara Indonesia benar-benar didatangkan ke Sulawesi Selatan Dengan tujuan memelihara keamanan Hal ini menyurut ketidakpuasan di kalangan pasukan Adi Ajis Upaya pemerintah dalam menghadapi pemerintah Adi Ajis yaitu B. Mengirim pasukan untuk melakukan operasi militer di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Kolonel Kawilarang Keadaan ekonomi pada masa akhir pemerintah order baru dan menjelang reformasi Ditandai oleh krisis keuangan yang berimbas terhadap perekonomian rakyat Yaitu A. Kehidupan rakyat semakin meningkat B. Nilai tukar rupiah menurun C. D. Beli masyarakat rendah D. Inflasi Dan E. Rakyat menderita akibat teakan besar-besaran dan harga barang ngunggung tinggi Jawabannya adalah E Kontingen Garuda merupakan bentuk nyata keterlibatan langsung Indonesia dalam menyelesaikan konflik-konflik di berbagai belahan dunia Pasukan Garuda merupakan bagian dari tentara langsung Indonesia yang tergabung dalam bendera PBB Yang bertugas sebagai Peacekeeping Force Berdasarkan ilustrasi tersebut, peran yang telah dilakukan Indonesia dalam mewujudkan peramaian dunia yaitu Silahkan dibaca Oke, jawabannya adalah E. Mengirimkan kontingen Garuda 2 yang bermin oleh Letkol Infanteri Solehin untuk menyelesaikan konflik di Kongo Perhatikan gambar berikut Sesuai dengan hasil pemilu tahun 1997 Golkar memperoleh suara terbanyak 74,6% P3 22,4% dan PDI 3% Setelah pemilu selesai, jelasanakanlah Sidang Umum MPR tahun 1998 Hasil Sidang Umum MPR Maret 1998 adalah E. Memilih Soeharto dan Beji Habibis sebagai Presiden Wakil Presiden Oke, demikian pembahasan tentang sejarah Indonesia Sampai jumpa di pertemuan hasil berikutnya Ingat, belajar dari sejarah Karena sejarah adalah guru kehidupan Historia Magistral Fitri Oh iya, bagi yang belum subscribe Jangan lupa untuk klik subscribe-nya ya Terima kasih, bye Bye